Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan trading saham jadi kita beli saham untuk kita jual dalam waktu dekat baik harian mingguan ataupun bulanan jadi ini ya guys bedakan antara trading dengan invest kalau invest bagaimana aku jelaskan di video sebelumnya yaitu tentang beberapa saham yang cek pantas atau layak untuk dijadikan investasi jangka panjang ya paling enggak lima tahun sampai 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan itu saham-saham yang memang bagus secara fundamental dan harganya itu bagus dalam jangka panjang tetapi dalam jangka pendek setahun dua tahun itu bisa kurang bagus nah kali ini aku ingin apa berbagi tentang saham yang untuk trading ya trading harian mingguan ataupun bulanan aku sarankan tradingnya tuh paling enggak ya sehari dua hari lah tergantung jenis harga sahamnya ini kita lihat sekarang indeks ini kita buka RTI bisnis indeks sekarang kan merah ya guys kita lihat marketnya marketnya ini docon indeks fitur turun merah juga Nike merah ini kemungkinan nanti indeks yang harga saham gabungan ya SK itu juga turun guys jadi silahkan siapkan dana ini kan sudah mantul ya harusnya posisi yang paling bawah ini kita bisa beli sekarang kita lihat daftar harganya ini sempat turun di 28225 kemudian naik lagi di 28700 nah naik 0,0 sekian persen ya kalau dilihat dari kemarin trannya masih masih di bawah puncak tertinggi yang kemarin jadi trannya naik nah nggak aku udah bilang lu saham ini untuk investasi jangka panjang bagus BRI ini masih trendnya walaupun turun itu sudah mulai naik ini bisa juga kalian koleksi nanti kita jual mungkin kalau sudah naik lebih tinggi ya 3200 atau 3300 kalau mau trading ya tapi saran saya BRI nanti ditabung saja nah kalau mau apa eh trading jangka pendek nah ini kalian bisa lihat ini nah antam nih bagus guys nih lihat grafiknya pas turun dan kemungkinan ada dia akan naik dalam seminggu ini kemudian turun terus ini ini sudah mulai akumulasi antam ini kemungkinan besar ini akan naik di kalian bisa beli di harga dari 6605 sekarang boleh beli atau kita antri di harga 600 kemudian ada lagi yang antri di beli harga di bawahnya ingat ya sekali beli itu cukup eh 10% saja dari dana yang kita untuk trading jadi dana untuk trading itu disendirikan bukan dana untuk investasi kalau dana yang sahamnya untuk investasi ya biarkan saja disana kemudian lihat dana untuk trading misalnya kita jana tradingnya 10 juta ya kita beli pertama kali itu cukup satu juta saja satu juta kita beli di harga 605 nah nanti kalau ada turun lagi baru kita beli lagi satu juta turun lagi kita beli lagi satu juta ini kita masih punya dana-dadangan yang banyak dan untuk trading itu perlu strategi seperti itu ini namanya money management guys nah sekarang kita lihat tadi antam bagus jp tkim coba kita lihat tkim tkim ini baru ini ya baru turun ya ini nanti tergantung isu harga komoditas kertas ya bisa juga diakumulasi tetapi saran saya untuk trading trading itu cukup beberapa saham saja yang kita amati sehingga tidak tidak perlu nah ini coba kita ini saham-saham favorit ya keren nih guys sama warit ini kalian bisa beli ini era-era ini bagus juga jadi siapkan dana 10 persen saja untuk beli antri di 1265 kemudian antri lagi di 12 antri lagi di 1260 1255 silakan antri terus antri beli antri jualnya di 1280 atau 1290 jual itu ya guys jadi untuk trading itu kita sudah menyiapkan antri beli dan antri jual jadi sebenarnya untuk trading itu kalau bisa dimulai ini dari setengah 9 kita dari jam setengah 9 sudah antri kalau misalnya indeks harga saham kemungkinan turun ya kita sudah antri beli di harga rendah karena kita beli di harga sekian nanti kita beli berapa lot di harga sekian lebih rendah lagi beli berapa lot nah nanti setelah dapat barangnya kita kita langsung antri jual di harga berapa target kita misalnya satu setengah persen atau dua persen ya sudah itu kita jual di harga segitu itu yang trading harian jadi trading harian itu cukup setengah jam eh satu jam setengah dari setengah 9 sampai dan setengah 10 habis itu kita tinggal nanti sore kita lihat harga saham lagi tinggal kita tentukan jadi untuk trading itu beberapa saham yang memang fluktuatif ya coba kita lihat pegas-pegas juga biasanya fluktuatif ih keren guys fluktuatif ini boleh ini kita koleksi ini saham gas cuman dia memang sudah naik tinggi kemarin kemudian hari ini turun ya hari ini turun tapi sudah mantul lagi jadi sebenarnya kalau kita tadi antri di harga 1100 ini sudah mantul di 1125 oke oke ini bagus untuk trading PRPT kemarin yang yang agak ada kasus PTBA ya dianggap ada salah entry beli ya tapi ini udah mulai mantul ya guys ini bisa juga kita akumulasi di harga dua ini turun kita bisa anda kalian bisa beli di harga 2090 atau kalau nggak sabar ya udah ambil aja ada di 2100 nanti kita tunggu harganya misalnya beberapa hari kedepan nanti akan naik PTBA mantam apa ya Cepin Cepin ini juga lumayan bagus Cepin 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 mantul sudah mantul Cepin habis turun mantul Oke 5500 mantul di 5600 kalau kalian tadi pagi antri di harga 5500 maka bisa dijual di harga 5600 sudah untung 1,5 persen 1,6 persen lah jadi itu guys jadi untuk untuk saham-saham yang bisa untuk trading terus saranku saranku hindari saham-saham gorengan ya nanti lain kali tak upload yang saham gorengan jadi tadi apa saja era pegas PTBA IRI IKKF nggak BCA ini apa lagi WSKT coba lihat dulu lewat sekat ini sentimennya negatif ya walaupun dah sudah mulai mantul tapi ini sentimennya kurang bagus cewali ada isu apa gitu ya biasanya kalau ada isu itu dia mau mau naik Telkom Telkom kita lihat saya ke mantul guys bisa terdiri akumulasi kalian mulai beli di harga Udah mulai naik 3200 atau kalau enggak antri di 23200 kemudian 3190 antri eh jadi cukup terus kemudian kalian jual nanti atau kalau enggak beli di 3210 nanti jual di harga 3300 telekom ini kayaknya sentimennya mungkin mulai bagus pergerakannya lihat pergerakannya udah mulai bagus jadi itu jadi saran saya kamu sehari itu kalau masih pemula ya ambil saham-saham tertentu saja jangan banyak satu aja satu aja saham terus atau dua lah dua saham kamu ikuti pergerakannya biar modal nggak habis jadi kalau menurut modalmu sepuluh juta ya beli satu juta dalam satu dalam satu waktu itu beli satu juta nanti kalau turun beli lagi kalau turun beli lagi untuk pelajaran dulu oke guys itu dulu untuk trading saham kali ini dan bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton